Pustaka Dongeng Nusantara Kakang pandai sekali mengganggu ku di depan Kiai, pasti karena Kakang ingin ada yang membela sahutwandana yang tidak mau kalah dengan kakak seperguruannya. Kiai hanya bisa tersenyum melihat tingkah laku para cantriknya, lagi pula dirinya sudah mengenal benar watak dan kebiasaan para cantriknya yang suka berkelakar dengan saling mengganggu satu dengan yang lain. Sepertinya di daerah sekitar Majasangas sudah tidak ada lagi pertempuran antara Wirasaba dan Mataram, sehingga kalian dapat mulai tugas kalian di sekitar tempat itu untuk mencari keterangan. Tapi ingat, kalian jangan pernah bawa-bawa namaku, dan sebaiknya kalian menyamar saja untuk menghilangkan jejak. Baik Kiai, kami mengerti. Jika melihat keadaan kipatih Rangga Permana yang gugur, aku kira lurah prajurit itu pun kemungkinan kecil sekali akan mampu bertahan hidup, mungkin hanya menunggu waktu saja. Namun jika dia masih mampu selamat, pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sembuh, atau bahkan ada kemungkinan kesembuhannya akan meninggalkan cacat pada tubuhnya. Para cantrik hanya bisa terdiam mendengarkan keterangan tersebut, mereka masih bingung apa yang harus dikatakan untuk menimpali. Kalian besiaplah, setelah makan pagi, kalian aku izinkan untuk memulai tugas tersebut. Aku beri kalian waktu paling lama sepekan untuk mencari keterangan. Baik Kiai, berkata para cantrik yang mendapatkan tugas itu hampir berbarengan. Kemudian dua orang cantrik yang paling muda pun segera masuk ruang dalam untuk menyiapkan makan pagi bagi mereka semua, termasuk bagi pepunden mereka di Padepokan. Sementara itu pada waktu yang hampir bersamaan, diperkemahan para prajurit Mataram masih sibuk dengan tugas masing-masing meskipun perang sudah berakhir, sembari menunggu perintah selanjutnya dari kanjeng panembahan hanya kerakusuma. Terutama yang kesibukannya yang hampir tidak pernah berkurang adalah para prajurit yang bertugas di dapur. Karena ada perang ataupun tidak, mereka harus tetap menyiapkan makanan bagi seluruh prajurit tepat pada waktunya. Namun setelah berhentinya segala bentuk peperangan, menjadikan pekerjaan mereka menjadi ringan. Karena para prajurit yang bertugas memasuki medan telah kehilangan pekerjaan utamanya, sehingga untuk mengisi waktu dan kejenuhan dari mereka banyak yang membantu. Sementara Kitu Menggung Suratani yang terluka parah setelah beberapa hari yang lalu berperang tanding melawan Kitu Menggung Gangga Suratani keadaannya sudah mulai berangsur-angsur membaik dan telah sadarkan diri. Keadaannya memang masih sangat lemah karena lukanya tersebut, itu dapat dilihat dari dirinya yang baru dapat menggerak-gerakan bagian tubuh dengan lemahnya di atas pembaringan, bahkan suaranya pun masih belum dapat terdengar jelas ketika mengucapkan sesuatu. Tabib yang mendapat tugas untuk merawat para prajurit yang terluka dengan sangat sabar dan telaten untuk membantu kesembuhan senopati mataram itu dan prajurit yang lain. Selain membantu secara pengobatan, para tabib juga berusaha menghibur dan berusaha menguatkan hati dan ketahanan jiwani para prajurit yang terluka, terutama yang terluka parah. Sebab tidak sedikit pula yang tiba-tiba menjadi berputus asa. Mereka menyadari bahwa memang tidak mudah untuk melewati masa-masa sulit. Meskipun di dalam medan perang, para prajurit adalah orang-orang yang garang. Namun jika para prajurit sudah dihadapkan oleh kesulitan karena luka yang parah, terkadang dapat dengan tiba-tiba saja muncul kekerdilan jiwanya dan itu tidak memandang prajurit baru ataupun prajurit yang sudah berpengalaman luas sekalipun. Karena kebanyakan para prajurit yang terluka parahlah yang biasanya memiliki jiwa yang rapuh dan seakan sudah tidak memiliki pengharapan lagi untuk tetap bertahan setelah menyadari keadaan dirinya, meskipun tidak semua. Mungkin sebagian para prajurit itu lupa bahwa dengan kekerdilan jiwa yang mereka miliki itu justru akan membantu memperlambat kesembuhan mereka sendiri selain dari kemampuan tabib yang merawatnya dan atas segala kemurahan dari yang maha wulas asi. Namun sebagai seorang yang berpengalaman luas dan berilmu sangat tinggi, Kitu Menggung Suratani adalah orang yang sudah pupus kauruh lahir dan batinnya, sehingga keadaan yang bagaimanapun sulitnya tidak membuat jiwanya kerdil, sebab segala apa yang terjadi pada dirinya sudah dipasrahkan kepada yang maha wulas asi yang mengatur segalanya. Sementara kirangga sabung sari sendiri sudah semakin baik keadaannya setelah rutin meminum obat yang diberikan oleh tabib keprajuritan selain dirinya membawa obat sendiri. Tubuhnya kini sudah semakin segar dan sudah tidak lemah lagi. Dalam pikiran senopati mataram yang berkedudukan di Jatianom tersebut, tidak perlu dikhawatirkan lagi, tapi keadaan anak kiuntara lah yang selalu menggelisahkan hatinya. Sebab biar bagaimanapun, secara tidak langsung dirinya ikut bertanggung jawab atas keselamatan anak muda itu yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Jika ada kesempatan, kirangga sabung sari selalu berusaha menyempatkan diri untuk menjenguk keadaan umbara yang berada di ruang perawatan keprajuritan. Setelah beberapa waktu dalam perawatan dan pengawasan para tabib keprajuritan mataram, kini umbara sudah mulai melewati masa-masa paling sulit dalam hidupnya, meskipun belum mampu sadarkan diri. Sesekali anak muda tersebut sudah mulai menggeram atau mengerang dalam ketidaksadarannya di pembaringannya, tapi itu sudah cukup untuk menjadi pertanda yang sangat baik bagi kesembuhannya, meskipun masih membutuhkan waktu. Benar-benar anak yang luar biasa membatin kirangga sabung sari ketika sudah berada di dekat anak pertama, kiuntara. Jika saja keadaan ini menimpa orang kebanyakan pada umur yang hampir sebaya denganmu, pasti akan menemui kesulitan untuk mampu tetap bertahan. Darah ayahmu sebagai orang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan telah mengalir pula dalam darahmu, Ger. Meskipun ayahmu bukanlah seorang yang dapat disejajarkan dengan orang-orang yang berilmu sangat tinggi, namun tetap saja dia adalah orang yang linui. Apalagi kemudian kau telah digembleng di padepokan orang bercambuk, maka kemampuanmu menjadi semakin meningkat dengan pesan. Padepokan orang bercambuk memang adalah sebuah padepokan kecil, namun bobotnya bisa dikatakan hampir tidak pernah susut meskipun sudah ditinggalkan lama oleh suargi Kiai Gringsing sebagai pendirinya. Mungkin suatu hari nanti jika sudah saatnya, anakku akan aku titipkan di padepokan itu. Semoga saja Ki Agung Sedayu dan Ki Agahan tidak merasa keberatan untuk mengangkatnya menjadi salah satu cantriknya. Tapi aku akan membicarakan semua itu lebih dulu dengan raras, agar tidak timbul kesalahpahaman di kemudian hari dan agar anak itu mendapat tambahan pangestu dari ibunya, membatin Ki Rangga Sabung Sari. Aku rasa Ki Rangga sudah tidak perlu khawatir lagi akan keadaan Umbara, sebab dia telah melewati masa-masa paling sulit dalam hidupnya meskipun dia masih belum mampu sadarkan diri, berkata Tabib yang merawat anak muda tersebut ketika mendekati Senopati Mataram tersebut. Terima kasih, Kiai, atas bantuan Kiai dan kemurahan dari Yang Maha Agung kini Umbara telah menemukan titik balik bagi kesembuhannya. Aku hanya sekedar menjadi lantaran saja, Ki Rangga. Sebab kesembuhan Umbara tidak lepas dari daya tahan tubuhnya yang luar biasa dan atas nenuun kita semua agar selalu mendapatkan kemurahan dari Yang Maha Ulas Asih. Kiai benar, namun hingga saat ini masih ada yang membuat hatiku kurang mapan, Ki Rangga. Apakah itu, Kiai, aku dan kawan-kawanku yang bertugas membantu merawat orang-orang yang terluka, masih digelisahkan oleh keadaan Ki Prastawa yang belum memperlihatkan tanda-tanda perkembangan yang lebih baik. Hei, Ki Prastawa, Kiai bilang, sahut Ki Rangga Sabung Sari terkejut mendengar keterangan tersebut. Benar sekali, Ki Rangga, kami yang membantu merawatnya telah berusaha sejauh yang dapat kami lakukan. Namun, hingga saat ini Ki Prastawa masih belum memperlihatkan tanda-tanda melewati masa-masa sulitnya. Apakah lukanya sedemikian parahnya, Kiai? Begitulah kira-kira, Ki Rangga. Tapi kami tidak pernah menjadi berputus asa dalam membantu merawat dan nenuun kepada Yang Maha Ulas Asih bagi kesembuhannya. Namun, biar bagaimanapun segalanya masih tergantung kepada Yang Maha Agung. Kiai benar, segala kemungkinan masih bisa terjadi jika Yang Maha Ulas Asih telah berkehendak. Dan tidak ada yang dapat aku lakukan selain hanya dapat membantu nenuun. Ki Rangga, apakah sudah ada kabar tentang menghilangnya Ki Lurah Gelagah Putih? Bertanya tabib itu memberanikan diri. Ki Rangga Sabung Sari menarik nafas dalam sebelum menjawab pertanyaan itu, seakan dia ingin sedikit mengurangi kepepatan hatinya dengan segala masalah yang sedang dihadapinya. Maaf, Ki Rangga, jika pertanyaanku ini telah membuat hatimu menjadi kurang mapan. Tidak apa-apa, Kiai, bukan pertanyaanmu yang membuat hatiku kurang mapan, tapi pertanyaanmu itu mengingatkanku akan Ki Lurah Gelagah Putih yang hingga sekarang belum aku dengar kabarnya. Dimanakah keberadaannya dan bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia masih mampu bertahan atau tidak? Karena jika aku lihat dari kemampuan lawannya yang sangat megirisi, aku sangat mengkhawatirkan keadaannya. Namun tidak ada yang dapat aku lakukan, Ki Rangga benar. Ki Patih Rangga Permana memang adalah orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Semoga saja yang mahaulas asih selalu melindunginya. Aku dengar kanjeng panembahan hanya Krakusuma telah memerintahkan kepada seluruh prajurit Sandi Mataram di segala penjuru tanah ini untuk membantu melacat keberadaannya dimanapun, tapi sampai sekarang sepertinya masih belum ada tanda-tanda yang mengembirakan. Semoga saja Ki Lurah Gelagah Putih dapat segera ditemukan dalam keadaan apapun juga, tapi semoga saja dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Karena biar bagaimanapun dia sangat berjasa bagi tegaknya Panji-Panji Mataram. Kiai benar, tapi kita semua masih dibayangi tabir gelap. Semoga saja orang yang membawanya kemarin itu adalah orang yang baik, dan syukur-syukur adalah orang yang berpihak pada Mataram. Jadi orang tersebut tidak hanya berkepentingan membawa tubuhnya saja, namun juga berusaha menyelamatkan nyawanya pula. Karena jika dilihat dari benturan ilmu pamungkas keduanya, pasti akan mengakibatkan luka yang sangat parah bagi keduanya. Meskipun aku bukanlah orang yang memiliki kaurohkanuragan yang baik, namun berdasarkan cerita yang aku dengar, memang perang tanding itu akan mengakibatkan luka yang parah bagi keduanya, sebab keduanya adalah orang yang sama-sama berilmu sangat tinggi. Jika dilihat secara penalaran wajar, dari umurnya saja yang terpaut cukup jauh akan membuat Ki Lurah Gelagah Putih menemui kesulitan untuk mengimbangi tataran kemampuan Ki Patih Rangga Permana. Namun semoga saja dia memiliki suatu kelebihan yang akan membuatnya mampu bertahan selain atas pertolongan dari Yang Maha Walas Asih. Sekarang memang tidak ada yang dapat kita lakukan selain hanya Nenuun kepada Yang Maha Agung atas segala yang terjadi, Ki Rangga. Semoga segala urusan akan dapat segera terselesaikan dengan cara yang paling baik. Kiai benar, mari kita sama-sama Nenuun. Tidak lama kemudian Ki Rangga Sabung Sari mulai beranjak untuk meninggalkan tempat itu guna melanjutkan tugas di kesatuannya sebagai seorang senopati prajurit sesuai dengan perintah dari Kanjeng Panembahan Hanyak Rakusuma sebagai pemimpin tertinggi. Sementara Kanjeng Panembahan Hanyak Rakusuma di waktu yang hampir bersamaan sedang menikmati minuman hangat dan beberapa potong makanan sembari mengadakan pembicaraan bersama ketiga pamannya sehubungan dengan menanggapi perkembangan keadaan yang terjadi. Setelah acara penobatan di Kadipaten Wirasaba selesai, kira-kira kapan Angger Panembahan akan menarik pasukan Mataram kembali. Bertanya Pangeran Pringgalaya memulai pembicaraan. Aku belum dapat mengambil keputusan, Paman, tapi aku kira tidak lama setelah itu sebab aku juga tidak dapat terlalu lama meninggalkan ke Daton Mataram meskipun di sana masih ada Eyang Pangeran Singa Sari dan Kipati Singa Ranu. Namun alangkah deksuranya jika aku berlama-lama di sini sedangkan pekerjaanku sudah dianggap selesai. Memang kurang baik jika Angger Panembahan terlalu lama meninggalkan ke Daton Mataram. Namun setelah kita mampu menaklukkan Wirasaba, kita jangan berpikir sudah merasa di atas angin, kita juga harus memikirkan kemungkinan buruk yang dapat kita jumpai setelah ini. Maksud Paman Pangeran Puger, kita jangan melupakan bahwa Wirasaba ini adalah bagian dari Kadipaten Surabaya, karena Wirasaba dan Surabaya itu ibarat bapak dan anak. Jadi, jika kita telah mengusik Wirasaba yang kita ibaratkan sebagai anaknya, pasti ada kemungkinan bahwa Surabaya tidak akan tinggal diam. Kakang Mas Pangeran Puger benar, aku juga berpikir demikian. Kita jangan sampai terlena dengan kemenangan ini, karena sangat mungkin sekali Surabaya sedang mempelajari kelemahan kita sebelum mereka benar-benar menyerang kita. Kemungkinan itu memang sangat mungkin sekali, sehingga kita harus tetap dalam kewaspadaan tertinggi dalam menanggapi setiap perkembangan yang terjadi, dan jangan sampai karena kesombongan kita sendiri, kita akan terjerumus pada kesulitan. Bahkan kesulitan yang berujung petaka, sahut Pangeran Demang tanpa nangkil ikut menanggapi. Lalu bagaimana dengan sebagian pasukan Mataram yang akan aku perintahkan menjadi pengisi kekosongan kekuasaan sementara di Wirasaba mendapatkan serangan dari Surabaya, Paman. Petik dua titik, masalah ini harus kita pikirkan matang-matang, karena semua ini menyangkut keselamatan seluruh prajurit, dan jangan sampai kita mengorbankan prajurit kita sendiri untuk sekedar menjadi bebanten Surabaya. Jika kita meninggalkan sepertiga dari jumlah keseluruhan pasukan Mataram di Wirasaba, bukankah akan sangat berbahaya? Tapi jika kita menarik seluruh pasukan yang ada, apalah arti perjuangan kita menaklukkan Wirasaba yang mengorbankan jiwa dan raga, serta cucuran darah yang tak terukur? Petik dua titik, anggar panembahan benar, maka dari itu kita harus memikirkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, agar kita tidak menyesal nantinya. Jika saja orang itu ikut dalam perang kali ini, mungkin bisa sedikit membantu kesulitan yang sedang kita alami. Siapakah yang anggar panembahan maksud? Apakah Paman Pangeran bertiga lupa? Bahwa kita memiliki seseorang yang selama ini sering mendapat tugas khusus karena kemampuannya yang khusus pula? Oh, sekarang aku mengerti maksud anggar panembahan, tapi memang sayang sekali bahwa dia tidak ikut dalam pasukan ini sehingga kita tidak dapat memberikan perintah kepadanya, sahut Pangeran Peringgalaya yang mulai tanggap. Apakah dia tidak dapat dipanggil lewat Aji Pameling? Kita tidak dapat melakukannya, anggar panembahan. Selain karena jaraknya yang terlalu jauh, jalur ilmu yang kita pelajari tidak ada yang sama dengannya. Aku ingat, sebenarnya kemarin dalam pasukan kita ada seseorang yang satu jalur ilmu dengannya, namun sekarang dia sudah tidak ada. Dengan demikian kita harus mencari cara lain untuk mengatasi masalah ini, sebab kita juga tidak dapat menunggu terlalu lama untuk mengambil sikap. Sejenak suasana di tempat itu menjadi hening, hanya suara-suara sekumpulan burung pagi sajalah yang terdengar dengan riangnya dari kejauhan, karena keempat priagum mataram tersebut sibuk dengan penalarannya sendiri, guna dapat mengungkapkan sebuah gagasan yang mungkin paling tepat sebagai jalan keluar masalah yang sedang mereka hadapi bersama. Sembari mereka memikirkan sebuah gagasan, tidak lupa mereka menikmati minuman hangat yang sudah hampir dingin dengan beberapa potong makanan di pagi yang dingin karena matahari memang baru sebentar lagi akan terbit. Bagaimana jika kita mengirimkan prajurit penghubung kepada Kipati Singaranu untuk kemudian dapat menyambungkan perintah dari anggar panembahan agar orang itu segera menyusul ke Wirasaba? Untuk mengejar waktu, kapanpun dia menerima perintah, pada saat itu pula dia harus berangkat kemari, ucap pangeran peringgalaya tiba-tiba. Kanjeng panembahan hanya Krakusuma yang mendengar itu ketika sudah siap membuka mulutnya untuk meneguk minumannya, segera diurungkannya kembali dengan dahi berkerut. Penalarannya mulai menimbang-nimbang, sepertinya itu sebuah gagasan yang sangat baik, paman. Semoga saja Kipati Singaranu dapat segera menemukannya. Sementara di tempat lain pada waktu yang hampir bersamaan, Kilurah Gelagah Putih masih belum dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Setelah beberapa lama aku menunggu, ternyata kau belum menjawab pula, Gelagah Putih. Bukankah tadi kau berkata bahwa jika jawabanku salah, maka akan mengakibatkan diriku mengalami nasib yang sangat buruk? Lalu kenapa kau menggangguku pada saat aku mencari jawaban yang seperti kau minta? Aku tidak bermaksud mengganggumu, namun aku hanya memperingatkanmu agar kau segera menjawabnya. Mengapa kau menjadi tergesa-gesa? Bukankah kau tidak akan kemana-mana? Dan bukankah kau tidak akan meninggalkanku hanya sekedar untuk pergi ke pakiwan? Ternyata kau cerdik juga Gelagah Putih, sepertinya kau dengan sengaja mengulur waktu agar kau tidak segera mengalami nasibmu yang paling buruk. Aku tidak bermaksud demikian, karena aku benar-benar sedang berusaha menjawab pertanyaanmu, namun jika kau berpikir demikian aku tidak dapat menyalahkan. Ketahuilah Gelagah Putih, jika pada waktu yang telah ditentukan kau belum mampu menjawabnya, maka dengan sangat terpaksa aku akan tetap melemparmu ke alam penyiksaan. Waktu yang telah ditentukan, kapan batas waktunya, matahari terbit, matahari tenggelam, atau bahkan ketika matahari tepat berada pada puncaknya. Hahaha, kau jangan bicara semakin ngayawara, Gelagah Putih. Di sini jangan kau samakan dengan alam padang, karena di sini tidak ada batasan waktu berdasarkan perputaran matahari. Bukankah tadi kau berkata tentang batasan waktu, lalu dengan apa kau menentukan batasan waktu jika tidak dengan berdasarkan perputaran matahari? Kau tidak perlu tahu dari mana aku dapat menentukan waktu jika tidak dengan berdasarkan perputaran matahari. Karena aku memiliki dasar sendiri dalam melihat waktu. Jika aku tidak kau beritahu, lalu dari mana aku mengetahui batasan waktuku? Jika kita tidak sama-sama tahu batasan waktu dari dasar yang sama, Bukankah bisa saja kau akan membohongiku? Dan itu tidak adil namanya. Hahaha, selama aku bertugas menjadi danyang di tempat ini dan menguji setiap orang yang datang, baru kali ini aku bertemu dengan orang yang sepertimu, Gelagah Putih. Apa maksudmu? Aku baru bertemu dengan orang yang cerdik sepertimu dalam menanggapi segala keadaan yang terjadi, karena sebelumnya orang yang datang kemari lebih dulu menjadi ketakutan yang sangat sebab menyadari keadaannya sendiri dan apa yang bakal terjadi, sehingga membuat mereka lebih dulu diburamkan penalarannya. Mungkin hanya kebetulan saja, tapi bukan sebuah kebetulan jika kau sampai datang ke tempat ini, sebab itu berarti hidupmu di alam padang telah berakhir. Dan semua orang yang demikian itu pasti akan datang ke tempat ini lebih dulu untuk ditentukan nasibnya selain atas baik atau buruknya selama hidupnya di alam padang, maka tidak akan ada yang akan dapat menolongmu jika kau sudah berada di tempat ini. Bukankah yang Maha Agung adalah Maha Penolong serta Maha Pemurah atas semua hambanya? Apakah kau sendiri adalah yang Maha Agung, yang memiliki kekuasaan tak terbatas terhadap segala yang ada di seluruh jagad ini? Baik yang jagad kasar maupun jagad alus, sehingga dapat berbuat demikian? Yang Maha Agung jelas adalah Maha segalanya, tapi yang jelas bukan aku. Tapi aku mendapat tugas untuk ngeriksa tempat ini dengan segala isinya. Jika kau sendiri bukan yang Maha Agung, kenapa tadi kau bilang bahwa jika ada orang yang memasuki tempat ini, termasuk aku? Tidak akan ada lagi yang akan mampu menolongku. Kau telah salah mengertikan ucapanku tadi, karena yang aku maksud adalah bahwa tidak akan ada yang akan mampu menolongmu kecuali yang Maha Agung. Aku hanya menanggapi yang menjadi ucapanmu, bukankah tidak salah apa yang aku katakan? Kau salah dalam memahaminya, bukankah itu sesuai dengan apa yang kau ucapkan? Tidak ada yang aku tambahi ataupun aku kurangi, Sudah, sudah, kau sudah terlalu banyak bicara, sebaiknya kau segera jawab pertanyaanku agar kau tidak mengalami nasib yang paling buruk. Kenapa kau menjadi begitu garang? Aku menjadi garang, karena waktumu sudah semakin sempit, bahkan sudah hampir akan habis. Bukankah tadi kau bilang bahwa tempat ini adalah tempat yang tak berujung? Kenapa menjadi ada batas waktunya? Sudah, sudah, semakin lama kau semakin menjengkelkan saja. Aku hanya sekedar berusaha menanggapi ucapanmu. Jika kau tidak segera menjawab tiga pertanyaanku tadi, maka aku tidak akan bertanya lagi kepadamu dan akan langsung aku lemparkan kau ke alam penyiksaan yang sangat mengerikan itu yang sudah sempat kau lihat tadi. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pengantar sahur prahara di tanah leluhur karya MD Prasetyo. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.